Intro Halo sahabat setia Theonardo Kembali lagi di channel saya Theonardo Kali ini saya lagi berada di Kodam Bandung Untuk pemasangan boiler tipe T-130 Pemasangan kali ini untuk produksi salah satu pabrik kerupuk yang ada di Kodam Bandung Langsung saja kita hitip sedikit cara menggunakan boiler atau mesin uap dalam proses produksi pembuatan kerupuk Uap panas yang dihasilkan boiler yang saya pasang kali ini berkapasitas 3000 kg Uap panas yang dihasilkan bisa digunakan proses pengukusan dan pengeri kerupuk Yuk kita simak videonya Intro Ini adalah lemari kukus kerupuk pembelak dari udang dan ikan Setelah adonan jadi, adonan tersebut dicetak lalu dimatangkan di dalam lemari kukus Intro Proses pengukusannya membutuhkan waktu 10 hingga 15 menit dengan menggunakan uap panas Setelah kerupuknya matang, kerupuk akan dikeringkan menggunakan oven yang dikeringkan Bayangan selama 3-4 jam Dimana proses pengeringannya menggunakan uap panas Setelah kerupuk dipastikan kering, kerupuk siap dipasarkan Terima kasih telah menonton! 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 Sekian sekilas info dari saya Jangan lupa subscribe, like, dan tonton terus video selanjutnya